Intro Di video kali ini kita akan bahas mengenai konsep turunan sepihak Sama halnya dengan limit ataupun kekontinuan Di limit kita mengenal istilah limit kiri dan limit kanan Kemudian kekontinuan juga punya istilah kontinu kiri dan kontinu kanan Begitu juga dengan turunan Kali ini kita akan belajar mengenai turunan kiri dan turunan kanan Kita mulai dengan definisi turunan yang sudah kita pelajari di video sebelumnya Turunan pertama dari fungsi F Didefinisikan sebagai limit H menuju 0 Fx tambah H kurangi Fx dibagi H Ketika kita ingin mencari nilai F aksen X Di suatu titik misalkan di X sama dengan A Maka nilai X disini kita ganti dengan A Jadi yang ingin kita cari adalah F aksen A Yaitu limit H menuju 0 F A tambah H kurangi F A dibagi H Dari definisi ini misalkan X sama dengan A tambah H Maka kita akan peroleh H sama dengan X kurangi A Kemudian karena H menuju 0 Maka X min A juga menuju 0 Dan karena X min A menuju 0 Maka akibatnya X menuju A Sehingga definisi turunan di atas ini juga bisa kita tulis ke dalam bentuk lain Yaitu F aksen A sama dengan limit X menuju A Karena tadi kita misalkan A plus H dengan X Maka ini kita ganti Fx kurangi F A Dibagi untuk H nya adalah X min A Ya ini bentuk lain dari definisi nilai turunan fungsi di suatu titik Misalkan di X sama dengan A Dari sini kita akan menurunkan definisi untuk turunan kiri dan turunan kanan Untuk turunan kiri notasinya adalah F aksen A Tapi kita beri tanda negatif di sini Tanda negatif menandakan kita sedang menghitung atau mencari turunan kiri Sama dengan limit X menuju A dari kiri Dari fungsi Fx kurangi F A dibagi X min A Untuk turunan kanan Notasinya adalah F aksen A Tapi kita beri tanda positif Sama dengan limit X menuju A dari kanan Fx kurangi F A dibagi X min A Di sini terlihat bahwa ketika kita mencari turunan kiri Maka sebetulnya kita sedang menghitung nilai limit kiri dari rumus F aksen A Lalu ketika kita sedang mencari turunan kanan Sebetulnya kita sedang menghitung nilai limit kanan dari bentuk F aksen A Dari turunan kiri dan turunan kanan ada konsep yang sangat penting Yaitu jika turunan kiri sama dengan turunan kanan Maka kita katakan Fx differentiable atau memiliki turunan di X sama dengan A Dan sebaliknya jika turunan kiri tidak sama dengan turunan kanan Maka Fx tidak differentiable atau tidak memiliki turunan di titik X sama dengan A Untuk menambah pemahaman mengenai turunan kiri dan turunan kanan Kita langsung bahas contoh yang pertama Di sini diberikan fungsi yang sifatnya piecewise atau fungsi banyak aturan Di mana titik sambungnya terletak di X sama dengan 1 Kemudian kita diminta memeriksa apakah F differentiable di X sama dengan 1 Ya jadi langkah yang tepat untuk menyelesaikan soal seperti ini Adalah kita mencari nilai turunan kiri dan nilai turunan kanannya Kemudian kita periksa apakah nilai keduanya sama atau tidak Jangan lupa rumus untuk mencari turunan yaitu F aksen A sama dengan limit X menuju A Fx kurangi F A dibagi X min A Kita cari nilai turunan kiri terlebih dahulu Turunan kiri atau F aksen 1 dari sebelah kiri Sama dengan limit X menuju 1 dari kiri Fx kurangi F1 dibagi X min 1 Ya karena A di sini sama dengan 1 Ini sama dengan limit X menuju 1 dari kiri Fungsi yang berlaku untuk X menuju 1 dari sebelah kiri adalah Fx sama dengan X kuadrat Jadi ini kita ganti dengan X kuadrat Kurangi nilai F1 F1 ini substitusi ke fungsi yang diberi tanda sama dengan pada aturannya Ya jadi kita substitusi ke X kuadrat Jadi 1 kuadrat nilainya adalah 1 Dibagi X min 1 Untuk menyelesaikan limit ini kita faktorkan pembilangnya menjadi X plus 1 Dikalikan X min 1 Dibagi dengan X min 1 Ya ada yang saling menghabiskan Sehingga sisanya adalah limit X menuju 1 dari kiri untuk fungsi X plus 1 Jawabannya adalah 2 Untuk nilai turunan kanan F aksen 1 dari kanan Yaitu sama dengan limit X menuju 1 dari kanan Kita tulis lagi rumusnya Fx kurangi F1 dibagi X min 1 Sama dengan limit X menuju 1 dari kanan Fungsi yang berlaku untuk X lebih dari 1 atau X menuju 1 dari kanan adalah 2X min 1 Jadi ini kita ganti dengan 2X min 1 Kurangi nilai F1 adalah 1 dibagi X min 1 Sama dengan limit X menuju 1 dari kanan untuk pembilang hasilnya adalah 2X min 2 dan penyebutnya tetap X min 1 Untuk pembilang dapat kita faktorkan menjadi 2 nya kita keluarkan sisa di dalam kurung adalah X min 1 dibagi dengan X min 1 Ada yang saling menghabiskan sehingga hasil dari limit ini adalah 2 Setelah itu kita lihat disini nilai turunan kirinya adalah 2 dan nilai turunan kanan adalah 2 Jadi disini kita dapat simpulkan karena turunan kiri di X sama dengan 1 sama dengan turunan kanan di X sama dengan 1 Maka Fx differentiable di X sama dengan 1 Kemudian nilai F aksen 1 juga dapat kita tentukan yaitu sama dengan 2 Ya kita lanjut ke contoh soal yang kedua Untuk fungsi seperti yang ada disini ya Jadi kita diminta memeriksa apakah F differentiable di X sama dengan 1 Kemudian tentukan nilai F aksen 1 Ini juga bisa langsung kita kerjakan kita cari turunan kirinya F aksen 1 dari sebelah kiri sama dengan limit X menuju 1 Dari kiri Fx kurangi F1 dibagi X min 1 Sama dengan limit X menuju 1 dari kiri Untuk Fxnya ketika X menuju 1 dari arah kiri Maka fungsi yang berlaku adalah Fx sama dengan X kuadrat Jadi disini Fxnya adalah X kuadrat kurangi nilai F1 Nilai F1 kita substitusi ke aturan yang bertanda sama dengan Ya jadi kita substitusi ke Fx sama dengan X kuadrat Jadi F1 adalah 1 kuadrat hasilnya 1 Disini 1 dibagi X min 1 Sama dengan limit X menuju 1 dari kiri Kita faktorkan pembilangnya untuk menyelesaikan limit ini Dibagi dengan X min 1 Ada yang saling menghabiskan Hasilnya adalah limit X menuju 1 dari kiri dari fungsi X plus 1 Yaitu 2 Lanjut kita periksa turunan kanan F aksen 1 dari kanan sama dengan limit X menuju 1 dari kanan Fx kurangi F1 dibagi X min 1 Sama dengan limit X menuju 1 dari kanan Untuk Fxnya ketika X menuju 1 dari kanan adalah X pangkat 3 Kurangi 1 dibagi X min 1 Sama dengan limit X menuju 1 dari kanan Kita faktorkan pembilangnya Faktornya adalah X min 1 dikalikan X kuadrat tambah X tambah 1 Dibagi dengan X min 1 Untuk X min 1nya habis Sehingga yang tersisa adalah limit X menuju 1 dari kanan Untuk fungsi X kuadrat tambah X tambah 1 Kita substitusi X sama dengan 1 Sehingga nilai limit ini adalah 1 kuadrat tambah 1 tambah 1 Sama dengan 3 Dari sini kita dapat lihat bahwa nilai turunan kirinya adalah 2 Dan turunan kanannya adalah 3 Sehingga turunan kiri berbeda dengan turunan kanan Jadi karena turunan kiri tidak sama dengan turunan kanan Maka F tidak diferensiabel atau tidak memiliki turunan Di X sama dengan 1 Lanjut ke contoh soal yang ketiga Untuk turunan kiri nilai turunan kiri adalah F aksen 1 dari kiri sama dengan limit X menuju 1 dari kiri F X kurangi F 1 dibagi X min 1 Sama dengan limit X menuju 1 dari kiri Fungsi yang berlaku adalah X kuadrat tambah X tambah 3 Kurangi nilai F 1 Untuk mencari nilai F 1 kita substitusi nilai X sama dengan 1 ke fungsi ini Karena diaturannya memakai tanda sama dengan Jadi nilai F 1 adalah 1 ditambah 2 akar 1 sama dengan 3 Di sini kita tulis 3 dibagi dengan X min 1 Kemudian 3nya habis Tersisa X kuadrat kurangi X dibagi dengan X min 1 Sama dengan limit X menuju 1 dari kiri Untuk pembilangnya kita fakturkan Yaitu menjadi X dikalikan X min 1 dibagi X min 1 Untuk X min 1nya juga habis Tersisa limit X menuju 1 dari kiri untuk fungsi X Hasilnya adalah 1 Kemudian turunan kanannya F aksen 1 dari kanan Sama dengan limit X menuju 1 dari kanan F X kurangi F 1 dibagi X min 1 Sama dengan limit X menuju 1 dari kanan Fungsi yang berlaku adalah 1 tambah 2 akar X Kemudian dikurangi dengan nilai F 1 yaitu 3 Dibagi dengan X min 1 Sama dengan limit X menuju 1 dari kanan B kuadrat sama dengan A plus B dikalikan A min B Jadi untuk X min 1 bentuk lainnya adalah akar X dikuadratkan Kemudian 1 adalah 1 kuadrat Jadi ini bisa kita modifikasi ke dalam bentuk ini Jadi bentuk lainnya adalah akar X plus 1 dikali akar X min 1 Di sini ada yang saling menghabiskan Sehingga tersisa limit X menuju 1 dari kanan 2 dibagi akar X plus 1 Kemudian kita substitusi Hasilnya adalah 2 dibagi akar 1 tambah 1 yaitu 1 Kesimpulannya karena nilai turunan kiri di X sama dengan 1 Sama dengan turunan kanan di X sama dengan 1 Maka F differentiable di X sama dengan 1 Sekian untuk video pembahasan mengenai materi turunan sepihak Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih sudah menonton